Halo, perkenalkan, saya Dewani Agdis Agdis Yam dengan DIM 08191017, Mahasiswi Produk Perencanaan Ambilan dan Kota, Institut Teknologi Kalimantan. Pada video ini, saya akan menunjukkan identifikasi salah satu koridor di perumahan Vila Permata, daerah Jalan Parat Karya Kelurahan Geraha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan. Yang pertama, kondisi bangunan dan kepadatan bangunan. Ada sebanyak tujuh rumah permanen di permukiman ini dengan kepadatan yang beragam. Yang kedua, penyediaan prasarana dan sarana. Pada koridor ini, pengerasalan jelannya adalah betul dan dalam keadaan yang cukup baik, meskipun ada beberapa bagian yang retak dan berlubang. Untuk akses listrik, sedang dirangkap oleh PLN dan akses air oleh PDAM. Drainase pada permukiman ini tergolong drainase terbuka dengan keadaan yang bersih. Di koridor ini juga terdapat sarana pendidikan non-formal, yaitu rumah tahapis anak Al-Muhajirin. Untuk sarana perdagangan, terdapat satu toko sebako dan satu warung makan di koridor ini. Dan keduanya dimultifungsikan bersama rumah pendidikan warga. Untuk kegiatan pembangunan dan perbaikan lingkungan, yang terhekal di koridor ini adalah musalah Al-Muhajirin. Yang keempat, kondisi eksisting, potensi dan masalah di lingkungan permukiman ini. Fasilitas yang kurang adalah akses jalan menuju rumah ini yang berbatu dan berpasir. Ketika hujan, jalan tersebut menjadi berlumpur dan licin, sehingga beresiko untuk dilalui. Kemudian, perasan persampahan yang masih kurang memadai, sehingga warga cenderung membuang sampah di jurang tukar dengan perumahan tersebut. Lalu, kurangnya sarana khusus seperti tanah atau tempat bermain untuk interaksi sosial, serta fasilitas seperti mading untuk kemudian dalam akses informasi mengenal lingkungan sekitar. Berdasarkan menguncara dengan salah satu warga di perumahan ini, perumahan ini cukup nyaman dan jauh dari hidup-hidup perkotaan. Perumahan ini memiliki vegetasi yang cukup dan tingkat kepadatan yang rendah. Letaknya pun cukup jauh dari jalan utama sehingga nyaman dan tenteram. Tidak ada masalah tertentu yang menjadi pergensi di perumahan pila permata ini. Untuk sepintas, tidak ada masalah. Namun, apakah benar terpenuhi demikian? Suatu dunian setidaknya memiliki akses pos pemadang kebakaran untuk antisipasi bencana. Menurut Standar Nasional Indonesia tahun 2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, apabila jumlah penduduk mencapai 30.000 jiwa, maka perlu disediakan pos pemadang kebakaran. Namun kenyataannya, di kelurahan geraha indah dengan jumlah penduduk sekitar 38.000 jiwa orang, masih belum ada pos pemadang kebakaran untuk antisipasi bencana. Meskipun kemungkinan terjadi suatu bencana atau kecil, tetapi kekurangan ini masih patut menjadi perhatian. Baik, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton!